Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, adil bersama saya, Pak Menko, PMK, Prof. Muhajir, kemudian Pak Hendikbud, Pak Nadiem, juga adil bersama saya, Panglima TNI, beserta seluruh Kepala Staff, Pak Kapolri juga adil bersama kita, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Unifah Rositi MPD, yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota yang hadir pada pagi hari ini, seluruh Ketua dan perwakilan PGRI dari seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota, Cabang, dan Ranting, yang pagi hari ini hadir, keluarga besar PGRI yang saya hormati, para guru, dosen, tenaga, kepedidikan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama kepada keluarga besar PGRI, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-78, dan sekaligus selamat merayakan Hari Guru Nasional. Pada kesempatan yang baik ini atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas nama rakyat, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, atas kontribusi para guru dalam mendidik generasi muda Indonesia, dalam mendidik kita semuanya. Menjadi guru itu bukan pekerjaan yang ringan. Bukan pekerjaan yang ringan. Menurut sebuah lembaga riset internasional, ini yang saya baca, di Run Corporation tahun 2022, saya kaget juga selama membaca, bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain. Tapi kalau saya lihat seluruh anggota PGRI ini tidak, saya lihat ceria semuanya. Artinya lembaga riset ini mungkin bukan di Indonesia. Kembali lagi, ini lembaga riset internasional, bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain. Kenapa? Di situ disebutkan antara lain karena perilaku siswa. Juga karena perubahan kurikulum. hati-hati Pak Mendikbud. Tapi ya kurikulum memang harus berubah, karena setiap saat perubahan itu selalu ada, apalagi sekarang ini, disrupsi teknologi begitu sangat cepatnya setiap hari, berubah, berubah, berubah terus. Dan juga karena perkembangan teknologi. Jadi ada tiga, yang pertama karena perilaku siswa, yang kedua karena perubahan kurikulum, yang ketiga karena perkembangan teknologi. Karena apapun semua guru harus mengikuti perubahan teknologi yang ada. Kalau mungkin yang di kota-kota lebih enak. Tapi untuk guru-guru yang bekerja di daerah 3T, yang infrastrukturnya terbatas, yang fasilitasnya terbatas, yang gurunya juga terbatas, ini saya pastikan lebih berat. Saya kalau ke daerah, mampir ke SMK, saya lihat SMK di sebuah kabupaten, kemudian saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota, bahwa memang gap-nya sarana-prasarana memang sangat jauh berbeda. Dan itu tugasnya Menteri Pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap Bapak-Ibu guru pahlawan kita semuanya. Bapak-Ibu guru yang saya hormati, kita tahu bahwa dalam tahun 2030-an, tahun 2030-an, tahun 2035, kita akan berada di puncak bonus demografi. Dalam sebuah peradaban negara, itu hanya sekali kesempatan itu diberikan biasanya. Dan kalau kita bisa menggunakan kesempatan itu, menggunakan peluang itu, negara ini akan melompat menjadi negara maju. Tapi kalau tidak bisa, seperti yang kita lihat di negara-negara Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Tetapi sampai sekarang sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Dan bahkan ada yang jatuh menjadi negara miskin. Karena apa? Saat diberikan peluang, tidak bisa menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, peluang bonus demografi yang akan muncul di tahun 2030-an, 2035, itu betul-betul harus kita manfaatkan. Dan pada saat itu penduduk kita didominasi oleh anak-anak muda. Ini adalah kesempatan emas bagi kemajuan negara kita Indonesia apabila bisa memanfaatkannya. Karena pembangunan, oleh sebab itu pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Dan itu menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini, yang memiliki profesi sebagai guru. Kembali lagi, peluang itu bisa kita manfaatkan jika kita mampu mencetak generasi unggul, generasi yang tangguh, generasi yang sehat fisik dan mentalnya, generasi yang berkeindonesiaan, yang cerdas dan tampil, yang cerdas dan terampil. Saya sudah berbicara dengan banyak lembaga-lembaga internasional, Presiden Jokowi, kuncinya itu ada di pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu menjadi kunci. Saya tanya ke Bank Dunia, mengatakan hal yang sama. Saya tanya ke IMF, mengatakan hal yang sama. Saya tanya ke OECD, mengatakan hal yang sama. Saya tanya ke McKenzie, mengatakan hal yang sama. Sebab itu kita harus hati-hati betul memantakan peluang ini. Bisa tidak kita masuk ke Indonesia emas di 2045, dan kuncinya sekali lagi di kualitas pembangunan sumber daya manusia. Dan semua itu hanya bisa diraih dengan guru-guru yang unggul dan hebat, yang berada di depan saya saat ini. Guru yang menjadi pembimbing, guru yang menjadi motivator, guru yang menjadi mentor, guru yang menjadi sahabat, sekaligus guru yang menjadi panutan. Ini kalau di Jawa ini ada, Guru iku digugulan ditiru. Guru itu dipercaya dan dijadikan panutan. Dengan peran Bapak-Ibu guru yang sangat strategis ini, pemerintah menaruh harapan besar kepada Bapak-Ibu guru, dan saya berharap PGRI dan seluruh jajaran pendidik untuk terus memperjuangkan pendidikan yang inklusif, yang aman, yang nyaman, dan sekaligus menyenangkan anak-anak kita semuanya. Sekolah harus menjadi taman belajar untuk menumbuhkan, menumbuh kembangkan bakat dan potensi anak, menjadi anak yang kokoh secara fisik, emosional, dan spiritual, serta anak yang cerdas dan terampil. Ibu dan Bapak guru yang saya banggakan, pemerintah terus bekerja keras untuk memberikan dukungan terhadap Bapak-Ibu guru termasuk peningkatan kesejahteraan. Dan permasalahan guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN P3K. Ini laporan yang saya terima, perlu saja dari Mendikbud dan Menpan, rekrutmen guru ASN P3K tahun 2021 dan tahun 2022 telah terdapat 544 ribu guru honorer yang lolos seleksi ASN P3K. Dan harapan kita nanti dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840 ribu guru yang direkrut sebagai ASN P3K, dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN P3K. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI yang ke-78. Selamat Hari Guru Nasional teruslah berinovasi, beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman, beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan teknologi untuk mencetak SDM-SDM Unggul Indonesia untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai. Hidup guru! Hidup guru! Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Siapa kita? Hidup kita! Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax